Halo assalamualaikum selamat pagi semuanya para pecinta aglunena disini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang penyungkutan aglunena yang baru ditanam disini saya akan menunjukkan beberapa koleksi aglunena saya yang sederhana belum yang mahal-mahal karena belum berani untuk takut mati, takut busuk karena saya juga baru pemula jadi pelajar otodidak dari youtube, cari-cari ilmu, cari-cari pelajaran katanya sih aglunena kalau yang belum berakar atau yang baru kita tanam itu sebaiknya disungkut supaya kelembabannya tetap terjaga dan sehingga akar mudah tumbuh karena aglunena ini jenis tanaman yang suka dengan lembab tapi dengan artian tidak becek ini ada beberapa tanaman yang baru saya sungkut nanti 3 minggu atau 1 bulan ke depan akan saya lihatkan bagaimana hasilnya karena katanya dalam waktu paling cepat 2 minggu sudah tumbuh akar ini tidak ada akar sama sekali tadi saya lupa untuk menunjukkan videonya yang ketika belum ditanam kemudian ada juga ini jenis Sultan Brunei kemarin sih saya belinya waktu masih murah ya jadi karena saya baru pemula aglunena saya ini eh saya lagi senang-senangnya menanam aglunena mungkin saya belum tahu caranya saya belum pengalaman jadi banyak yang akarnya yang busuk pertumbuhannya juga terganggu jadi saya bungkat saya lihat rupanya yang memang sedikit ada masalah kemudian saya ganti media saya ganti eh cara cara pengolahan medianya tuh ini Dut Anja Mani sama Dut Anja Mani ini juga kemarin waktu ketika pertama saya beli itu subur sekali akarnya banyak kalau sehat daunnya juga tapi kelama-lama kelama-lamaan itu eh akarnya membusuk terus ditandai dengan daun yang pertumbuhan daun yang tidak semakin lambat terus daunnya cepat layu kuning gitu ya jadi sama saya bongkar saya ganti media ganti pot yang lebih kecil nanti ini akan saya perlihatkan hasilnya ini paling tiga minggu kedepan tuh saya sungkup jangan lupa dikasih antrakol kuradan karena aduh saya memang sudah ada beberapa pengalaman ketika media dikasih tanaman eh tanaman ketika media dikasih sekampadi khususnya sekampadi yang mentah ini dalam waktu satu bulan atau satu bulan setengah gitu dia ada muncul binatang kecil-kecil bukan kutu putih tapi memang sejenis kutu nah itu mungkin yang menyebabkan tanaman saya tidak sehat gitu jadi buru-buru saya beli furadan dan antrakol saya ganti lagi semua medianya terus saya siram dengan larutan fungisida semoga bisa tumbuh sehat oke jumpa lagi nanti tiga bulan yang akan datang saya akan lihat hasilnya terima kasih sampai jumpa lagi